Yo Senakama, selamat datang di Laugh Tale Anime Sencerit demi sencerit lama-lama akan menjadi sencerot Itulah moto hidup dari para liker dalam menghidangkan Sob Ilerma One Piece pada kita semua Bagi kalian yang belum join membership channel ini Yuk gaskan, tekan tombol join di samping Tombol subscribe Kalian akan mendapatkan beige dari para tante Uhui ini Dan stiker-stiker menarik pastinya Yang bisa kalian gunakan untuk flexing-flexing di kolom komentar One Piece chapter 1074 mendapatkan judul Mark III Dan judul pada chapter kali ini juga tidak bisa dilokalisasikan One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo 666 Yang masih memperlihatkan flashback dari organisasi Mads, Queen, Judge, dan Cesar diperlihatkan saling baku hantam Mawan Piece chapter 1074 diawali dengan memperlihatkan para kroco agensi P-Zero yang berada di Pavilion Face Mereka diserang oleh 50 unit model pasifista baru yang disebut Mark III Pasifista model baru tersebut memiliki kacamata hitam dan memakai seragam yang berbeda Mereka juga dapat menggunakan teknik yang disebut Bubble Shield Perisai mirip lendir yang dikembangkan oleh Vegapunk Para kroco si P-Zero mengatakan bahwa pasifista model baru tersebut jauh lebih membagongkan Daripada pasifista prototipe yang digunakan dalam Perang Besar Marineford Ternyata Sentomaru adalah orang yang mengeluarkan pasifista baru tersebut Dia memerintahkan mereka untuk membantu dokter Vegapunk dan kru Topi Jerami Melarikan diri dari Pulau Egghead Tasi saat ini sudah bersama dengan para kloningan Vegapunk, kru bajak laut Topi Jerami, dan 4 ekor Seraphim Serta Luffy dan Kaku yang keduanya saat ini masih tertidur setelah mendapatkan gigitan nakal dari Tante Stasi Grup tersebut memutuskan untuk mencari Vegapunk yang asli secara terpisah Tetapi Luffy dan Zoro memutuskan untuk tidak pergi bersama mereka Di sisi lain, Sanji meminta untuk pergi bersama Tante Stasi Luffy merasa lelah setelah berlari-lari dan melakukan pertarungan dengan Rob Luchi Sehingga dia memutuskan untuk tidak ikut mencari dokter Vegapunk Selain itu, Luffy juga tanpa sengaja merusak sepatu dom miliknya Sehingga dia tidak bisa terbang Sedangkan Zoro akan tetap bersama Luffy karena kru yang lain tidak ingin dia tersesat di laboratorium Sehingga Luffy dan Zoro akan tetap berada di ruang kontrol Sembari menjaga Rob Luchi dan juga Kaku Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan sosok Bonnie Dia saat ini berada di semacam dunia kenangan Yang penampakannya terlihat seperti padang rumput Sedangkan Vegapunk tidak bersama dengan Bonnie Bonnie melihat bayangan kastil dan beberapa Tenryubito Kemudian Bonnie melihat Kuma Muda Yang terlihat sama persis dengan gambaran Oda di kolom SBS Kuma Muda saat itu sedang dianyaya oleh beberapa orang Bukan oleh Tenryubito Lakunya adalah orang lain Kuma dipaksa untuk kembali ke suatu tempat Atau beberapa orang yang dia kenal akan dibunuh Scene kemudian kembali ke laboratorium Pythagoras sedang mencari Vegapunk asli Namun Pythagoras berbalik arah Karena dia merasakan sesuatu Dan area bangunan tempat Pythagoras berada tiba-tiba meledak Selain itu sistem keamanan Frontier Dome kembali tidak berfungsi Dan kloningan Vegapunk tidak dapat mengaktifkannya kembali Saka diperlihatkan sedang mencoba untuk memperbaiki masalah tersebut Karena jika mereka mencoba untuk keluar sekarang Mereka akan ditembaki oleh para kroco CP0 Akibat sistem pertahanan Frontier Dome yang sedang tidak aktif Sudah dapat dipastikan jika ada sosok pengkhianat di kubu dokter Vegapunk Dan pengkhianat tersebut adalah salah satu kloningan Vegapunk Karena dia dapat seenak jidatnya mengobrak abrik sistem yang ada di laboratorium Dan pengkhianat itu juga lah yang bertanggung jawab atas hilangnya dokter Vegapunk yang asli Siapakah sih sosok tersebut? Mimin mencurigai sosok Vegapunk Atlas Kita sudah ketahui bersama jika masing-masing kloningan Vegapunk memiliki Seper enam dari kepribadian milik dokter Vegapunk Dan Atlas memiliki kepribadian violen atau kerusakan Dimana kepribadian violen ini sangat bertentangan dengan mimpi Vegapunk Yang ingin menciptakan kedamaian di dunia Melalui energi terbarukan yang dapat dipakai gratis oleh semua orang Nah, banyak nakama O-player yang beranggapan jika kloningan Vegapunk tak mungkin berkhianat Karena mereka berada dalam satu otak yang sama Namun kenyataannya adalah para kloningan Vegapunk diharuskan untuk mentransfer segala informasi Dan pengalaman yang dia dapatkan setiap hari ke dalam Punk Record Agar semua Vegapunk memiliki informasi yang menyeluruh Nah, bagaimana jika sosok pengkhianat tersebut tidak mentransfer semua informasi yang ada di dalam otaknya? Atlas saat ini memang sedang rusak Namun bagaimana jika kepribadian violen Atlas sudah mengambil alih Punk Records Seperti layaknya sebuah APK cek resi Yang dapat menguasai HP kalian tanpa kalian sadari Karena pada saat sistem pertahanan Frontier Dome dinonaktifkan Pythagoras pun tak melihat ada siapapun di ruang kontrol Itu artinya memang sosok itu sudah menyatu dengan sistem pulau Egghead itu sendiri Sebenarnya Mimin sudah menjabarkan Atlas sebagai sosok pengkhianat secara rinci di video Mimin sebelumnya Dan bahkan dia memiliki hubungan dengan Gorosei, Senjegarsya, Saturn Bagi yang penasaran dengan videonya, linknya ada di pojok kanan atas ya nakama Skenari terburuk yang dapat dilakukan oleh sang pengkhianat adalah Dia akan mampu mengaktifkan magnet yang ada di sepatu dome Yang dikenakan oleh seluruh kru topi jerami dan kloningan Vegapunk Sehingga kaki mereka akan menempel di lantai Dan sama sekali tak dapat bergerak Momen itulah yang bisa digunakan oleh sang pengkhianat Untuk melakukan hal yang tak senonoh pada mereka semua Sesuka hatinya Itulah alasan mengapa Oda membuat sepatu dome milik Luffy rusak Sehingga saat ini hanya Luffy, Zoro, Broke, dan Stasi saja yang tidak mengenakan sepatu tersebut Dan hanya mereka bertempat yang dapat bertarung jika hal tersebut sampai terjadi Sin kemudian berpindah ke lautan di dunia baru Diperlihatkan kapal koran berita ekonomi dunia milik Morgan sedang terbang di langit Ternyata Vivi ada di dalam kapal bersama dengan Morgan serta Wapol Namun Wapol tidak bersama istrinya, Kindrella Wapol bersembunyi dari pemerintah dunia seperti Vivi Wapol memberitahu Vivi untuk tidak bersuara Karena mungkin ada perangkat pemerintah dunia yang disembunyikan di suatu tempat di kapal milik Morgan Wapol dikatakan melihat sesuatu kejadian saat acara Reverie yang berlangsung di Mary Joyce Namun dia sangat takut untuk mengatakannya Apakah Wapol melihat sosok Im sama? Dan dia sangat ketakutan karena keberadaannya terancam akan dihilangkan dari dunia ini Morgan saat ini sedang memikirkan berita utama setelah mendengar bahwa Luffy ada di pulau Egghead Mengerti, ucap Morgan yang akhirnya mendapatkan headline yang bagus untuk koran lampu merah edisi terbarunya Yonko, Straw Hat, Luffy mengambil Vegapunk sebagai Sandra dan mengambil alih pulau Egghead Serta akan memulai perang melawan angkatan laut Morgan berkata jika pemerintah dunia pasti akan menyukai tajuk utama dari berita yang akan dia sebarkan ini Kemudian Morgan memberitahu staffnya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari pemerintah dunia Untuk berita mengenai Luffy yang sebentar lagi akan dia sebarkan Mendengar hal itu, Vivi marah pada Morgan Vivi berkata jika Luffy tidak akan melakukan hal seperti itu Morgan kesal mendengar Vivi yang tiba-tiba ngelunjak Padahal sebelumnya Vivi hanya bisa menangis sampai hari kemarin Namun tiba-tiba sekarang dia berani memberitahukan bagaimana Morgan harus melakukan pekerjaannya Morgan lalu berkata bahwa dialah satu-satunya yang bisa mengguncang dunia ini Tidak masalah apakah itu berita benar atau bohong Karena koran hanyalah sebuah hiburan Pada akhirnya One Piece Chapter 1074 Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya Lastel anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society Kembali mengeluarkan kaos terbaru nih Yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh Keren banget pokoknya Nggak percaya? Silahkan di cekit crot videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplair Terutama para fan gangnya Babang Marimo Kudu wajib harus punya baju ini Gas kan? Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama Yos nakama itulah rangkuman untuk Mawa One Piece Chapter 1074 Jika nakama menyukai video ini Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya